Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini saya akan mereview deposito di krombeng setelah 1 bulan ya atau setelah jatuh tempo. Karena waktu kemarin saya sempat buat deposito dengan tenor 1 bulan. Terus sekarang setelah 1 bulan ternyata bunganya cuma segini aja. Nah, video ini bisa hadir karena ada yang berkomentar seperti ini. Bang, review dong setelah 1 bulan untuk tabungan deposito. Secara ini kan sudah lewat ya, 1 bulan, sudah bulan Agustus, biar kami lebih yakin untuk aplikasi Bang Digital Chrome. Oke, jadi sekarang saya akan mereview deposito saya yang sudah jatuh tempo selama 1 bulan. Oke, langsung saja kita buka aplikasi krombengnya. Oke, ini sudah berada di beranda krombeng. Saya lihat riwayat aja ya untuk melihat historinya. Nah, ini teman-teman ya. Saya melakukan deposito pada tanggal 27 Juni 2024 dengan modal pokok 1 juta rupiah. Lalu pada tanggal 27 Juli 2024 yang di atas, ini sudah jatuh tempo setelah 1 bulan. Dan cair sebesar 1 juta 4.273. Ya, jadi pokoknya itu 1 juta, terus dapat bunga 4.273. Dikit ya teman-teman ya. Ya, dikit karena modalnya dikit. Dan ini juga karena kita dikenakan pajak. Ya, kalau teman-teman lihat, sebenarnya bunga yang kita dapat itu 6,5% per tahun. Itu sebenarnya dapat 5.342 ya, ini rinciannya. Lalu kita dikenakan pajak sebesar 20% atau kalau dirupiahkan itu menjadi 1.068 rupiah. Nah, jadi bunga bersihnya itu sekitar 4.273. Nah, jika teman-teman bertanya, Bang, gimana sih cara ngitung bunganya, terus ngitung pajaknya gimana? Caranya gampang banget ya teman-teman. Nah, misalnya anggap aja deh bunga yang kita dapat itu 6,5% ya. Sesuai yang tertera di sini, terus modalnya 1 juta. Caranya ngitung kayak gini. Bunga kita kan 6,5% ya teman-teman, 6,5%. Terus dikalikan dengan modal kita ya, pokoknya kan 1 juta. Nah, jadi kalau per tahun ya dapatnya segini, 65 ribu. Tetapi kan kita itu tenornya cuma 1 bulan ya, sesuai dengan tenor yang kalian pilih. 1 bulan artinya ya dibagi 12 ya teman-teman. Dibagi 12 karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi, kita dapat bunga 5,416. Nah, kalau di sini, di krombengnya, kita dapat bunga kan 5,342. Nah, kenapa bisa beda? Ya, karena ini kan cuma hitungan kasar ya teman-teman. Hitungan kasar ini dibagi 12. Karena kan beda-beda ya, setiap bulan itu harinya berbeda-beda. Jadi, kalau kita bagi 12, itu artinya kita memukul rata 1 bulan itu isinya 30 hari begitu. Jadi, cara ngitung secara spesifik itu kayak gini. Persen bunga, terus dikalikan modal kita 1 juta. Lalu dikalikan dengan jumlah hari kita ya, waktu kita lakukan deposito itu berapa hari begitu. Kebetulan, yang saya lakukan pada bulan Juni ke Juli itu jumlah harinya 30 hari. Jadi, kayak gini ngitungnya 30, terus dibagi dengan 365 hari ya, dalam 1 tahun. Nah, jadi kayak gini teman-teman, perhitungan secara spesifik ya, atau secara lebih detail begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman dalam 1 bulan itu 31 hari ya, tinggal diganti aja di sini, 31 hari. Gitu ya, terus dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Nah, karena saya kemarin kan cuma 30 hari. Dari bulan Juni ke Juli itu 30 hari. Jadi, bunga yang saya dapatkan itu adalah 5342. Nah, kan mirip kan sama yang ini ya, 5342. Pas, perhitungannya sama, hasilnya juga sama. Lalu, untuk pajaknya gimana caranya ngitung? Nah, cara ngitung pajaknya kayak gini. Setiap bank itu pajaknya sama ya, teman-teman, 20%. Jadi, 20% itu dihitung berdasarkan bunga yang kita dapat. Jadi, bukan berdasarkan modal kita, bukan. Nah, misalnya gini. Saya tadi kan dapat bunga 5342, lalu dipotong pajak 20%. Oke, untuk menghitung pajak kayak gini. 20% dikali bunga yang kita dapat. Tadi kita dapat bunga kan 5342 ya. Saya nggak ngitung komanya, teman-teman ya. Saya bulatkan aja seperti ini. Oke, 20% dikali bunga yang kita dapat, yaitu 5342. Sehingga pajak yang dikenakan kepada kita itu 1068. Kita lihat di sini. Nah, sama kan teman-teman ya. Jadi, pajak yang dikenakan itu 1068. Oke, sama cuma beda koma aja karena saya memang nggak menyertakan komanya tadi. Lalu, untuk menghitung bunga bersihnya, ya tinggal dikurangin aja. Tadi bunga awalnya kan 5342. Lalu, dikurangin dengan pajak yang dikenakan, yaitu 1068. Sehingga bunga bersihnya cuma dapat 4274. Ya, sama ya, sama yang di sini. Bunga bersihnya itu 4274. Ya, karena bedanya itu karena saya tidak menyertakan komanya. Jadi, sehingga kayak begitu. Beda tipis lah ya. Oke, teman-teman. Jadi, itulah review deposito setelah 1 bulan atau setelah jatuh tempo di Chromebank. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.